Dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Jateng melaksanakan upacara gelar pasukan Ops Mantap Raja Candi 2024 sebagai langkah nyata Polda Jateng untuk pemilu aman dan kondusif. Apel gelar pasukan bertujuan mengawal Pilkada 2024 dengan bersinerginya TNI Polri untuk pemilu damai di Jawa Tengah. Bertempat di lapangan Parade Kolda 4 di Ponegoro, Semarang, PJ Gubernur Jateng Komjen Pol Purnamirawan Nana Sujana menyampaikan bahwa gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil dan almasud kami almasud serta kendaraan dinas yang akan digunakan TNI Polri beserta unsur pendukung terkait. PJ Gubernur Jateng juga menjelaskan sebanyak 24.340 personil Polri, 3.100 personil TNI, dan 113.622 personil Satlin Mas. dibantu oleh 5.952 anggota Satpol PP baik dari provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dikerahkan untuk pengamanan Pilkada. PJ Gubernur Jateng juga mengingatkan dalam pelaksanaan Pilkada nantinya rentan terhadap gangguan faktor alam maupun faktor lainnya, di mana potensi pencana alam agar dapat diantisipasi, supaya tidak terjadi pemilu susulan maupun juga kerawanan pengerahan massa dan penyebaran berita bohong yang dapat memprovokasi masyarakat. siap, 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 ya bisa pola pan.